Yang saya hormati kepada Tuan Rumah Bapak Amin Yang sudah merepotkan, menyiapkan tempat, lidangan, dan lain-lain Beserta keluarga Yang saya hormati rekan-rekan semua anggota pengajian Alumni 95 KKR Komunitas Gajian Religi Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehan Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita Sehingga pada kesempatan hari ini, kita bisa bertemu dan berkumpul Untuk mengadakan kajian rutin bulan-bulan Dalam keadaan sehat walafiat Saya sebagai penasehat diberi kesempatan waktu untuk mengisi materi Mungkin lain waktu rekan-rekan semua bisa saling bergantian Untuk mengisi materi apa saja yang diketahui Rekan-rekan semua yang saya hormati Pada kesempatan hari ini, saya ingin mengangkat Tema Tiga tipe sifat yang bisa dijadikan sirkel pertemanan Istilah sirkel ini istilah anak muda sekarang Yaitu kelompok atau komunitas Sebelum saya membahas tiga tipe sifat dan sikap yang bisa dijadikan pertemanan dalam kehidupan kita sehari-hari Saya ada pesan kehidupannya Sebelum saya membahas inti kajian itu Pesan kehidupan ini ada makna yang mendalam yang bisa nanti kita ambil hikmahnya Yaitu ada sebuah danau ya Di danau itu bertuliskan Yang mengambil kerikil batu akan menyesal Yang tidak mengambil kerikil batu juga akan menyesal Orang yang membaca tulisan itu Ada yang tertarik, tertatang Ingin mengambil satu kerikil karena penasaran di tulisan itu Ada yang lainnya juga tidak tertarik karena tulisan itu Dianggap hal yang biasa gitu Jadi orang yang tidak tertarik tidak mengambil satu atau berapa buah kerikil Mengabaikan karena dia lebih fokus menikmati Pernorama alam sekitar Di sebuah danau, pegunungan Dia lebih tertarik menikmati itu ketimbang Mengambil satu kerikil Setelah pulang ke rumahnya orang yang mengambil satu biji batu kerikil itu Mencoba ingin meneliti Mencari orang atau mendatangi orang untuk meneliti Apa sih kerikil ini istimewanya Akhirnya setelah diteliti Kerikil itu Ternyata setelah dibersihkan, digosok Akhirnya sebuah kerikil batu mulia Yang bernilai Yaitu batu safir Bernilai tinggi Sehingga dia sangat senang Lalu bercerita ke temannya yang tidak mengambil batu itu Yang mengambil batu Karena batu itu yang diambil hanya satu Dan dia merasa menyesal Kenapa saya kok mengambil satu Kok tidak mengambil yang banyak gitu Padahal batu ini batu mulia Nilainya tinggi Harganya mahal Seandainya saya mengambil banyak Mungkin saya banyak uang nanti Kalau dijual Jadi dia merasa menyesal Karena mengambil batu hanya satu Sedangkan yang tidak mengambil Lebih menyesal lagi Kenapa saya kok tidak mengambil gitu Jadi dua Kasuistis Dua contoh ini Yang mengambil menyesal Dan yang tidak mengambil juga menyesal Jadi Persoalan ini sebenarnya Terletak Pada diri kita Kalau orientasi pemikiran kita Terletak pada materi Barang Benda Atau sesuatu hal Sehingga Apa yang Dikejar Apa yang diharapkan Hanya berupa materi Bukan hanya Apa Sesuatu hal yang lebih bernilai Karena yang lebih bernilai itu Sebenarnya bukan Terletak pada Batu safir Atau batu mulia itu Sebenarnya terletak pada Nilai-nilai kehidupan kita Itu yang lebih penting Dan lebih bermakna Ketimbang Nilai materi Yang ada di depan kita Jadi yang paling bernilai itu Yaitu Menjalani hidup Semaksimal mungkin Itu yang paling terpenting Yaitu bagaimana Hidup kita itu Bisa bermanfaat Terhadap orang lain Sebaik-baiknya manusia adalah Yang bermanfaat bagi Orang lain Ya Makna dalam kehidupan ini Yang bernilai adalah Kehidupan itu sendiri Ya Jadi jangan menyesal Karena tidak ambil batu Atau menyesalkan Hanya mengambil Satu batu itu Fokuslah kepada Bagaimana kita menjalani Kehidupan kita ini Bermakna Dan bernilai Ketimbang nilai-nilai Permata yang lainnya Atau nilai-nilai materi yang lainnya Ya Maksimalkan kehidupan kita Untuk menjalin Silaturahim dengan sesama Saling membantu Peduli terhadap orang lain Maksimalkan kehidupan kita Fokus pada pekerjaan kita Usaha kita Tekunilah Apa yang Kita kerjakan Pekerjaan kita Bisnis kita Walaupun Kita baru merintis Atau hal yang kecil Kalau kita menekuni Insya Allah Bisa sukses Ya Jalanilah hidup ini Bisa bermakna Dan bermanfaat bagi orang lain Manakala juga kita Bersandar pada Ketentuan-ketentuan Apa yang sudah Dianjurkan oleh Rasulullah Apa yang sudah Menjadi ketentuan agama Laksanakanlah Kewajiban Kewajiban Dan jauhilah Larangan-larangan Yang diperintahkan Jadi itu Makna Dari Kehidupan Yang Dicontohkan Dari kisah kajian Kembali Ke kajian Hari ini Yaitu Ada Tiga Tipe Sifat Dan sikap Yang harus Dijadikan Apa Pertemanan Orang yang punya sifat Dan tiga sifat Yang bisa dijadikan Circle Di dalam pertemanan kita Yang pertama Yaitu Orang yang mempunyai Sifat Jujur Dan terbuka Jadi Kalau ada teman Kita Atau orang yang Mempunyai sifat Yang jujur Dan terbuka Itu Perlu kita Jadikan teman Karena sulit Di Masa saat ini Mencari orang Yang jujur Dan terbuka Kadang orang Tidak terbuka Tidak Jujur terhadap Kita Ya Jadi Orang yang jujur Itu Katakan Apa adanya Ya Terbuka Ya Kalau memang kita Kondisi kita Tidak bisa Membantu Ya Katakan Jangan kita Menjanji Sesuatu Ingin membantu Orang lain Tapi Kita tidak bisa Membuktikan Jujur itu Juga Bisa dilihat Dari Antara Ucapan Dan Perbuatan Apa yang Dijanjikan Apa yang Diucapkan Apakah sesuai Dengan perilaku Dan tindakannya Kalau Ucapan Apa yang Diucapkan Apa yang Dijanjikan Itu sesuai Dengan tindakan Kita Antara Perkataan Dan perbuatan Itu Sebanding Dan sesuai Itu berarti Bisa dikatakan Dijanjikan Juga Di Al-Quran Juga Ada Firman Allah Di Surat Nasauf Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Wahai Orang-orang Beriman Mengapa Kamu Mengatakan Sesuatu Yang tidak Kamu Kerjakan Itu Sangat Dibenci Di Sisi Allah Jika Kamu Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Kamu Kerjakan Makanya Jangan Jampang Kita Melontarkan Perkataan Janji Atau Sesuatu Yang disampaikan Kepada Orang Lain Tetapi Kita Tidak Bisa Membuktikan Dengan Perkuatan Kita Itu Tipe Yang pertama Jujur Dan Terbuka Yang terbuka Itu Sudah Terbuka Sampai Kenapa Yang kedua Tipe Yang Orang Yang Baik Yang bisa Dijadikan Teman Bagi Kita Yaitu Inspiratif Bagaimana Cari Teman Itu Yang Bisa Menjadikan Inspirasi Bagi Kita Bisa Membangun Motivasi Kita Untuk Dijadikan Tauladan Untuk Dijadikan Contoh Bagi Kita Orang Yang Inspiratif Itu Bukan Berarti Orang Yang Sukses Bukan Orang Yang Kaya Tidak Tidak Melu Itu Ya Mungkin Ada bagian Orang Menginspiratifkan Orang Lain Karena Dia Kaya Karena Dia Sukses Punya Jabatan Punya Gelar Pinter Dan Sebagainya Itu Tidak Apa-apa Tetapi Perlu Digaris Bawahi Orang Yang Bisa Kita Jadikan Inspiratif Bukan Hanya Hal-hal Seperti Itu Saja Masih Banyak Termasuk Orang-orang Yang Dari Sisi Materi Dia Lemah Orang Tidak Mampu Kalau Memang Itu Bisa Dijadikan Inspirasi Bagi Kita Kenapa Tidak Ada Sisi Sisi Lainnya Misalnya Walaupun Ya Maaf Dia Orang Tidak Punya Jabatan Tinggi Tidak Punya Pangkat Tidak Berpendidikan Tinggi Tidak Kaya Tapi Dia Bisa Dijadikan Inspirasi Bagi Kita Karena Akhlak Ya Karena Kepribadian Dan Perlakunya Yang Baik Kita Bisa Menjadi Inspirasinya Kalau Ada Orang Yang Seperti Itu Jadi Karena Sirkel Pertemanan Kita Jadi Inspirasi Seseorang Tidak Harus Orang Yang Kaya Orang Pintar Orang Walaupun Tidak Mampu Kalau Di Akhlak Yang Bagus Tidak Apa Kita Jadikan Pertemanan Ya Banyak Orang Yang Di Apa Diberi Keterbatasan Materi Tapi Itu Orang Bisa Dijadikan Tokoh Panutan Taulah Dan Bagi Banyak Seperti Yang Dikisahkan Yang Pernah Saya Sampaikan Kisah Yang Kemarin Disampaikan Di Pengajian Pak Behak Ada Orang Yang Berbakti Kepada Orang Tuanya Dia Orang Pengembala Kambing Tapi Karena Berbakti Kepada Orang Tuanya Dia Dikenal Oleh Kalangan Langit Tidak Dikenal Oleh Kalangan Bumi Oleh Orang Karena Dia Berbaktinya Kepada Orang Tua Sehingga Oleh Kalangan Langit Orang Malaikat Dia Dikagumi Karena Berbaktinya Terhadap Orang Tua Yaitu Kisah Uwis Mungkin Kita Sudah Banyak Mengenal Kisah Uwis Berbakti Kepada Orang Tuanya Kisahnya Seperti Yang Pernah Saya Sampaikan Juga Di Kajian Kajian Sebelumnya Uwis Itu Orang Tidak Mampu Tapi Rasulullah Kagum Kepada Beliau Bahkan Menitip Pesan Kepada Khalifah Ya Khalifah Umar Untuk Minta Doa Kepada Uwis Berarti Uwis Itu Walaupun Orang Biasa Tidak Punya Pangkat Tapi Dikagumi Dikagumi Oleh Rasulullah Jadi Inspiratif Itu Bisa Muncul Dari Mana Saja Itu Yang Kedua Yang Ketiga Tiga Tipe Yang Harus Kita Jadikan Circle Pertemanan Yang Ketiga Orang Yang Selalu Bersyukur Dan Happy Jadi Kalau Ada Orang Yang Selalu Bersyukur Berteman Dengan Kita Dia Tidak Selalu Mengeluh Dia Selalu Bersyukur Dengan Keterbatasannya Dia Bertahan Hidup Dalam Kondisi Apapun Yang Terjadi Dan Dia Walaupun Kondisi Apapun Dia Berusaha Untuk Selalu Happy Selalu Bahagia Selalu Tersenyum Di Depan Teman Temannya Walaupun Terkadang Dirinya Ada Persoalan Beban Berat Musibah Dan lain Sebagainya Tapi Dia Selalu Bersyukur Menerima Kodrat Takdir Yang Diberikan Dan Dia Berusaha Untuk Bangkit Dari Keterkurukan Dari Persoalan Persoalan Yang Dihad Orang Yang Selalu Bersyukur Orang Yang Selalu Happy Itu Perlu Kita Jadikan Teman Karena Orang Semacam Itu Tidak Akan Menyusahkan Kita Karena Walaupun Kita Peduli Terhadap Teman Memberi Sesuatu Walaupun Sedikit Walaupun Kecil Dia Senang Tidak Menolak Walaupun Dia Kita Minta Tolong Kita Memberi Sesuatu Dia Tidak Menolak Istilah Bahasa Mantur Itu Tak Kecualoan Jadi Tiga Tipe Yang Ketiga Ini Perlu Orang Yang Punya Tiga Tipe Ini Perlu Dijadikan Circle Pertemanan Perhadirin Yang Saya Hormati Jadi Dalam Kehidupan Kita Memang Kompleks Dan Penuh Dinamika Terutama Dalam Hal Kita Melaksanakan Hal-hal Yang Baik Karena Masih Ada Hembatan Kendala-kendala Yang Lain Sehingga Kita Kadang Lalai Untuk Melaksanakan Hal-hal Yang Baik Hal-hal Yang Bermanfaat Terutama Hal-hal Yang Bernilai Ibadah Itu Kadang Itu Yang Menjadi Sesuatu Yang Memang Bagi Kita Perlu Tantangan Termasuk Kita Untuk Menghadiri Pengajian Ini Di Hari Minggu Saya Meyakini Rekan-rekan Semua Pasti Punya Kesibukan Inginnya Hari Minggu Karena Hari Libur Inginnya Untuk Difungsikan Liburan Bersama Keluarga Tapi Karena Rekan-rekan Semua Punya Komitmen Punya Kebedulian Ingin Silaturahim Dengan Alumni Mengabaikan Kepentingan Pribadi Kepentingan Keluarga Untuk Jalan-jalan Bersama Keluarga Namun Rekan-rekan Semua Untuk Hadir Di Pengajian Ini Terkecuali Mungkin Rekan-rekan Yang Tidak Hadir Karena Ada Kesibukan Yang Tidak Bisa Ditinggal Atau Karena Ada Hal-hal Yang Mendadak Yang Perlu Kita Maklumi Yang Penting Bagaimana Kita Bisa Mengatur Kesibukan Itu Sendiri Bukan Kesibukan Yang Mengatur Kita Kalau Kita Bisa Mengatur Kesibukan Kita Bisa Menghadiri Kegiatan Yang Bermanfaat Kegiatan Yang Penting Karena Kita Bisa Mengatur Kesibukan Tetapi Kalau Kesibukan Yang Mengatur Kita Sampai Kapan Pun Terus Terusan Sibuk Sampai Pun Terus Terusan Sibuk Karena Kesibukan Yang Mengatur Kita Jadi Perlu Adanya Meminage Kesibukan Itu Sendiri Sehingga Bagaimana Agenda Bulanan Ini Pengajian Kita Tetap Komitmen Untuk Bisa Hadir Dalam Kondisi Apapun Terkecuali Memang Memang Benar-benar Mendadak Dan Darurat Perlu Kita Maklumi Selama Ada Komitmen Insyaallah Kita Dalam Kondisi Apapun Tetap Berangkat Untuk Menghadiri Pengajian Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Rekan-rekan Semua Terima Kasih Wabillahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Kepada Bapak Imam Yang Terimemberikan Cerah Mahkamah Dan Besan-besan Kepada Kita Semua Semoga Bermanfaat Terima